Kini sama saatnya kita simak sejumlah informasi menarik dari Biro Kompas TV di Tanah Air dalam segmen Cerita Nusantara. Sudah bersiap dua jurnalis Kompas TV ada Salsa Imani dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan dan Novelia Hasanah dari Semarang, Jawa Tengah. Kita ke Banjarmasin terlebih dahulu. Salsa ada informasi penting dan menarik apa dari sana? Silahkan. Dan saudara, kali ini ada dua informasi menarik dari Banjarmasin yang akan menemani saudara di rumah. Informasi pertama yaitu terkait kelinci. Seorang warga di Banjarmasin, Kalimantan Selatan memanfaatkan sudut kosong rumahnya untuk mengembang biakan kelinci. Berawal dari satu pasang indukan, usahanya terus berkembang hingga dapat merauh pendapatan sebanyak 6 juta rupiah dari anakan kelinci. Berikut liputannya untuk anda saudara. Berawal dari kegemaran sang anak hingga menjadi hobi, Rino Warga Jalan Gelatik, pemurus dalam Banjarmasin, sukses mengembang biakan kelinci. Selama 5 tahun, ia memanfaatkan sisa lahan di samping rumahnya sebagai kandang indukan kelinci yang diternaknya sebanyak belasan ekor. Jenis kelinci yang dipeliharanya pun beragam. Mulai dari kelinci hias jenis Rex, Holland Loop, dan New Zealand White hingga kelinci pedaging. Dalam sekali panen, Rino mengaku mampu merauh pendapatan hingga 6 juta rupiah. Namun demikian, kelinci dapat dijual setelah dipelihara selama 3 bulan. Anakannya 40. Kalau kita pukul rata, anggapkan 4 sampai 7, anggap kita ambil paling minim lah 4 aja kan, sudah 40 ekor 10 indukan itu. Jadi 40 ekor, itu dapat menghasilkan sekitar 4 sampai 6 juta 3 bulannya. Ini jadi pekerjaan sampingan? Oke, sampingan. Harga anakan kelinci hias hasil dari budidaya Rino bervariasi, tergantung dari jenis dan kualitasnya. Mulai dari Rp75.000 hingga Rp200.000 per ekor. Dalam satu kali melahirkan, belasan kelinci ini mampu menghasilkan 4 hingga 7 ekor dari induknya. Hingga wajar saja dalam 3 bulan mampu menjual 40 ekor lebih yang setiap 3 bulan ludes terjual. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!